Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbil Alamin Oke, disini ada sebuah video Yaitu sekolah tercantik Di kota Kinabalu guys Jadi, saya penasaran banget gitu Kayak gimana sekolahnya Dan ini adalah SK Ru Minding Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Oke guys, Assalamualaikum semua Ini daripada channel Ciku A-Benz Jangan lupa support guys SK Ru Minding guys SK, sekolah kebangsaan Ru Minding Ya, betul kan Pendalaman 3 di daerah Kiki guys Jadi, bersama saya sekarang ini Rakan-rakan guru kita Ini ada GB kita semua Pikir-pikir semua disini kan Jadi, sekarang ini kita akan berkumpul disini Kita mau tunggu guru-guru yang lain Dan kita akan masuk Ke SK Ru Minding guys Jadi, jangan lupa subscribe Thank you sampai habis Okay, let's go Cikgu A-Benz Jangan lupa di-like, share, komen dan subscribe guys Okay, ini Cikgu-Cikgu lah yang ada di sana Jadi, sekarang ini saya berada di belakang bonnet kereta Supaya kita boleh tengok lah keadaan jalan yang lebih dekat guys Betul-betul Jangan kamu terkejut guys Inilah pedalaman 3 All right Wow Ternyata masuk ke gang kecil gini guys Di Malaysia masih ada gang kecil kayak gini Sekiranya jalannya udah Wah, semua gitu Gila guys Berjoget kita di sese kereta guys Tapi menyenangkan sekali apabila kita masuk ataupun naik di Ya, di belakang gitu Eh, asik musiknya Oh, no Masih asli banget ya Wah, ini kampung banget guys Pedalaman banget ini Enggak nyangka gitu Enggak nyangka banget sih ada kayak gini Oke guys, jadi sebenarnya Walaupun Eskiro Mining nih di Qlook Tapi dia sebenarnya Dia di bawah PPDKK guys Saya pun gak tau kenapa Walaupun Ke Eskiro Mining nih Kita kena ikut Qlook Tapi dia di bawah naungan PPDKK guys Oke No guys Jalanan di sini guys Bikin goyang-goyang berdandud Goyang-goyang berdandud Asik Oke Itu dicor ya Oke masih asli banget Ini sama di Indonesia juga perkampungannya Yang agak ke dalam Oke guys, jadi sebenarnya Eskiro Mining nih kan Semua cikgu dia ulang-alik guys Nah, dia orang tidak tinggal di dalam Jadi, kalau daripada Kalau daripada rumah saya kan di Sepanggar Pergi room Mining nih lebih kurang dalam 2 jam lah sampai guys Wah Hari-hari akan ulang-alik Bagi balik 4 jam lah guys orang bilang Biarlah orang bilang penat Yang penting Suasana Kedamaian Betul-betul Betul-betul Jadi 2 jam perjalanan dari itu Dari tempatnya dia Allah jauh sangat lah Dan bolak-balik dalam sehari kan Wow Ini yang saya suka guys Kalau di hutan-hutan ini guys Dia punya udara kan guys Sangat-sangat refreshing guys Betul Jauh daripada kesibukan Jauh daripada bandar guys Memang tidak salah pilihan saya Untuk mohon masuk ke pedalaman guys Sebab jiwa saya memang di kampung-kampung bah Kalau di sekolah bandar kan Dah macam biasa Okay guys Macam yang kamu nampakkan dalam video saya ini Sekolah Romining ni Dia terletak di dalam hutan guys Jadi kamu pun boleh tahu lah Macam mana keadaan dalam hutan kan Dia kenapa dia P3 guys P3 ni maksudnya Perdalaman 3 guys Iaitu Allowance 1500 guys Dia mungkin sebab dia jauh Daripada PPDKK Sekolah yang paling jauh ya Dari PPDKK Dan yang keduanya Dia tidak Dia tidak ada Apa Dia punya Klinik guys Dia tidak ada klinik Dia punya Jalan raya pun Kamu boleh nampak lah Di belakang saya ni macam mana kan Eh tapi bagus lah Danud-danud Dia punya sumber air pun Bukan yang daripada Yang Daripada Apa Yang meter lah guys Jadi mungkin inilah Salah satu Mungkin inilah sebab-sebab Kenapa sekolah Romining ni Dia punya Sekolah P3 guys Masya Allah Ini sejuk sangat Kalau saya tengok eh Dan Udara dekat sana Fresh Sangat lah Jadi Alhamdulillah guys Setelah Mengharumi Jalan raya yang Agak teruk Tapi Ini dapat juga teruk Dalam lebih kurang 3 km Akhirnya kami sudah sampai Di SK Romining guys Di sekolah baru saya Untuk tahun 2022 guys Semoga dengan sekolah baru ini Memberi sinar baru Kepada saya guys Let's go Kita tengok Sekolah kebangsaan Romining Betul kan Sekolah itu sekolah kebangsaan Oh no Ini yang diinginkan Orang-orang kota ya Orang-orang bandar Cantik guys Kita sudah sampai Di SK Romining guys Sekolah baru saya Tengok guys Masa masuk depan Sudah ada sungai Sungai lagi guys Cantik Memang Sekolah yang bagi saya Memang sangat-sangat cantik lah guys Cantik lah Ya Allah Senang Eh ada Ih kasihan Kena jamul lah tu Jadi guys Ini sekolah SKM Ya guys Macam tahun ini Murid kami Seramai 10 orang saja guys Macam gantung lah pula Guru disini Termasuk saya Dalam 7 orang lah guys Oke Murid 10 Allah Masya Allah Itu guys Ialah Rumah guru guys Tapi diorang Tidak tinggal sini nih Ini guys Pusat sumber Kantor ya Ya Allah guys Jadi kayak kerasa banget Gitu loh Kayak kampungnya itu Kayak kerasa banget Dan Wow SK Ruminding Sinar TP 1 Dan TP 2 Jadi suasananya disini itu Udah perkampungan banget Udah kayak Di dalam banget Dan suasananya itu Ya Allah Eh kebayang gak sih Tuh Bisa dilihat tuh Pemandangannya seperti ini Jadi kayak Kampung banget Gitu guys Ya Allah Sudah kulintangan guys Merinding Bener merinding banget guys Saya kayak Ya Allah Senang banget gitu Jadi guys Jadi sekarang kita berada Di dalam bilik Guru SK Ruminding Tengok guys Tengok guys Simple and steady guys Oke Ruang guru eh This is pedalaman Yuk Ini pula guys Ialah Bilik Eh Bilik darjah Murid tahun 4 Dan tahun 5 Digabungkan guys Serta bilik ni Juga merangkap Sebagai bilik mesyuarat kami Ini guys Oh ini guru-guru ya Allah Oh senangnya Kenapa ini Kan Inilah Oke guys Jadi Kalau kamu mau tau kan SK Ruminding ni Merupakan sekolah Eko pelancongan Sabah guys Sebab Di dalam sekolah ini Dia ada Dia punya sendiri Tempat Eko pelancongan guys Kalau mau tau Jom kita tengok guys Oh Cantiknya Tak nak Oh rokok eh Ya Allah Menyenangkan sekali Betul Ya Allah Di sini juga Kamu boleh Menginap di Shelley guys Saya pun dah tau Berapalah Mungkin 60 ringgit Kali satu malam Ya guys Sekolah Eko pelancongan Sabah guys Memang cantik Santai Aman Dan tenteram Keren sih Ya Allah Menyenangkan Kita tengok tu Sungai dia Ya Allah Eh macam Rindulah Suasana Suasana Macam ni Tapi dekat Kampung saya Tak adalah Macam tu Dia punya Air Memang cakap lah guys Dia punya Tempat kan Memang Cantik 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 Gila Ya Allah Air dia Macam ni guys Ya Allah Untuk mandi Ya Allah Senangnya Dalam sekolah Sekolah cantik Yang ada di Perdalaman 3 Kinabalu Kota Kinabalu So memang Cantik sangat lah Bukan cantik Biasa-biasa Ini cantik-cantik Sangat guys Kenapa Saya cakap Cantik-cantik Sangat Sebab Alam Di situ Menyatu Dengan Sekolah Dia Dan Pemandangannya Ya Allah Masya Allah Ada juga Eko Pelancongan Dekat situ Jadi kita Boleh Menginap Kita boleh Menikmati Dekat situ Juga Allahuakbar Terima kasih Cikgu Ben Dah bagi Share Kepada kita Semua Tentang Sekolah cantik Yang ada Di pedalaman 3 Kota Kinabalu So Buat kawan-kawan Semua Yang Nak pergi Sana Pergilah Kan 2 jam Tadi Tak faham juga Kalau daripada KL Ke sana Mungkin Jauh sangat Tapi Yang dekat-dekat Situ Yang belum Merasai Merasai Daripada Pemandangan Ataupun Suas-suasana Yang ada Dekat sana Kena pergilah Cantik Saya tengok pun Cantik Sangat Ya Allah Naklah Macam rindu Rindu dengan Suasana Macam tu Kalau kat sini Ada Ada Tapi Karena saya Ada Anak-anak Budak-budak Lagi Sekarang Tak boleh Pergi Sebab Bahaya Budak-budak Nanti Main-main Di China Tapi Kalau Saya Nanti Anak-anak Dah Besar Semua Dah Umur 5 Tahun Kita Boleh Pergi InsyaAllah Nanti Ya Allah Rindulah Oke Terima kasih Tengok Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Dan Juga Cek Bu Aben Dan Jangan Lupa Untuk Senantiasa Berbahagia Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Kebaikan Melakukan Kebaikan Walaupun Sebesar Biji Sawi Terima Kasih Tengok Video Ini Sampai Selesai Dan Saya Bapin Ududri Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh